Hai guys, balik lagi bareng gue Evan. Kalau kemarin kita udah unboxing Samsung Galaxy Tab A9 yang punya layarnya 8,7 inch, kali ini kita akan unboxing Samsung Galaxy Tab A9 Plus. Iya, dia punya layar yang lebih besar di 11 inch dibandingkan yang versi regulernya. Plus yang kita akan unboxing kali ini, dia yang varian Tab A9 Plus 5G. Jadi dia udah support jaringan 5G alias bisa masuk SIM card. Dan dia punya perbedaan spek kunci dibandingkan dengan generasi yang Tab A9 yang biasa maupun Tab A9 Plus yang Wi-Fi only. Dan langsung aja guys, kita unboxing. Oke guys, jadi ini dia boxnya dari si Samsung Galaxy Tab A9 Plus 5G. Namanya cukup panjang ya, karena ini adalah versi tertinggi dari Samsung Galaxy Tab A series. Kalau kemarin kan kita unboxingnya itu yang Tab A9 aja, terus yang versi Wi-Fi doang. Karena ini versi yang ukurannya lebih besar, atau layarnya, dan versi 5G jadi namanya A9 Plus 5G. Kotaknya sama desainnya kayak si A9 kemarin, cuma dia nih untuk ukurannya dia lebih besar ya. Dan gue senang banget karena yang gue dapet ini, ini varian warna yang blue. Navy blue atau graphic blue namanya? Navy blue ya. Satu lagi nama warna itu graphic yang kayak abu-abu hitam gitu, yang kayak di versi A9 kemarin yang udah kita unboxing. Birunya tuh kalau dari gambarnya tuh cakep ya. Jadi birunya itu tuh kayak elegan, berasa mahal banget. Ini ada tulisan Samsung Galaxy Tab, dan ini kotaknya tipis, karena emang sekarang udah kita nggak dapet adapter charger lagi. Tapi Samsung kasih kita adapter charger 25W terpisah kalau kita beli si A9 Plus ini. Dan yang ini, yang gue punya ini yang warna Navy, dan untuk RAM-nya itu yang versi 5G itu, RAM-nya itu di 8GB, dan ROM-nya itu 128GB. Oke, dan langsung aja yuk kita unboxing. Kalau yang versi Wi-Fi only, dia tuh RAM-nya 4GB dan ROM-nya 64GB. Jadi harganya beda 1 juta, kalau yang ini tuh harganya 3 juta setengah. Kalau yang ini harganya 4 juta 500GB. Kalau menurut gue sih, kalau kalian itu gamers gitu ya, yang butuh game, yang butuh sering main game gitu ya, kalian mendingan ambil yang ini aja sih, beda harganya kan 1 juta gitu ya. Bisa masuk Steam Card juga. Ini pertama kita dapet tablet-nya, dibungkus kayak gini, dirop kayak gini. Terus ini selanjutnya ada sticker IMEI. Lalu ini di bawahnya, jadi kita udah dapet kabel USB-C to C. Terus ini dapet, kita dapet buku panduan nih guys, kayak gini. Dan ini ada SIM Ejector. Kali ini gue suka banget dengan karakter warna Navy yang ada di Galaxy Type A9 Plus. Karena jujur ya, gue tuh agak jenuh dengan warna hitam atau putih yang ada di opsi warna tablet kebanyakan sekarang. Desainnya ini klasik dan minimalis dengan material metal. Untuk resolusi kamera utamanya ini ada di 8MP. Di bagian atasnya ada 2 speaker. Di sisi kanannya ada tombol power dan volume. Tanpa ada sensor fingerprint. Karena di Galaxy Type A9 Plus ini pake sistem fast unlock aja. Di sisi bawahnya ada port USB-C, mic dan ada double speaker lagi. Jadi totalnya, Type A9 Plus ini punya 4 output speaker atau quad speaker. Dan Samsung Galaxy Type A9 Plus ternyata masih punya port audio jack 3,5mm di bagian sisi ujungnya sini guys. Kualitas suara speaker-nya ini sangat mantap, yang jernih banget. Dan cocok banget buat kita nonton film. Karena efek suaranya itu sangat terasa maksimal. Di sisi kirinya ada pin konektor untuk disambungkan ke keyboard cover. Dan tentunya karena ini yang varian 5G, ada slot nano SIM. Dan ada microSD sampai 1TB. Layar Type A9 Plus punya luas di 11 inch dengan jenis layar TFT LCD. Resolusinya udah di Full HD dengan refresh rate di 90Hz. Kualitas layarnya ini udah bisa cukup memanjakan mata dengan warna-warnanya yang vivid dan cukup detail. Dan tajam karena resolusi layarnya yang sudah Full HD. Untuk ketabalan bezel-nya juga simetris nih di keempat sisinya. Cukup banget dengan placement untuk kamera selfie 5MP-nya ini yang ada di tengah. Jadi cocok banget digunakan saat posisi landscape. Karena memang mostly penggunaan tablet kan akan ada di mode landscape. Terutama saat kita pasangkan dengan keyboard. Untuk prosesornya Type A9 Plus hadir dengan prosesor Snapdragon 695 5G. Berbeda dengan versi kecilnya ya yang Type A9 yang hadir dengan Helio G99. Untuk yang versi 5G-nya ini RAM-nya itu ada di 8GB dengan ROM 128GB. Untuk skor AnTuTu-nya yang versi 10 ini ada di 400 ribuan. Untuk performa gaming-nya juga nggak ada masalah pas buat tes untuk game PUBG. Karena prosesornya ini emang prosesor mainstream yang udah terbukti performa dan kestabilannya yang memang bisa sangat bisa diandalkan. Untuk UI-nya punya One UI versi 5.1 Android 13. Dan One UI masih jadi UI tablet Android favorit gue. Tampilannya itu clean dan user-friendly banget terutama untuk pengguna baru. Fitur-fiturnya juga sangat membantu untuk produktivitas sehari-hari dan bukan sekedar gimmick aja. Contohnya nih ada Samsung DeX yang langsung bisa memberikan PC Desktop Experience dengan banyak fleksibilitas yang bisa diberikan yang ada di PC. Dan untuk multitask-nya bisa membuka sampai 3 aplikasi di satu waktu bersamaan. Ada juga aplikasi Samsung Kids yang fitur-fiturnya sangat kids-friendly. Jadi bisa dibilang Tab E9 Plus ini tablet yang bisa digunakan untuk banyak kondisi. Untuk mendukung produktivitas kerja bisa atau mau buat tablet sarana belajar untuk anak-anak juga bisa banget. Ya inilah ya The Power of Solver One UI-nya Samsung yang emang nggak usah diragukan lagi untuk fitur-fitur dan experience yang udah didesain dan dioptimalkan banget. Plus dipikir mateng-mateng banget sama Samsung agar semuanya serba seamless. Baterainya Samsung Galaxy Tab E9 Plus punya baterai 7040 mAh dengan 15W fast charging. Oke, jadi gimana menurut kalian guys untuk si Samsung Galaxy Tab E9 Plus ini? Kalau menurut gue ini adalah tablet 3-4 jutaan terbaru Samsung yang sangat menggoda dan bisa banget kalian pilih untuk tablet baru kalian. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe channel YouTube Gadgetpedia dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you guys!